Gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci Saya inget banget waktu Ola kesini, waktu itu bilang Iya nih lagi coba mau hamil gini-gini Tiba-tiba aku denger bulan depannya gitu udah hamil Tapi sekarang aku denger lagi baru ngelahirin Udah mau punya anak lagi Waduh Mau langsung katanya suami langsung minta lagi gitu Iya dia sih pengen satu Kan anak aku cowok Cowok yang pertama Udah jauh kan Itu berarti cewek Terus sekarang cewek Nah dia pengen satu penutup cowok Pengen cowok Enak banget ya Jadi katanya tuh ini dia nih artikelnya Belum kering Jaitanya udah langsung bilang Jadi katanya dia nge-whatsapp temen-temennya Atau nge-sms atau apalah Ngasih tau bahwa anak gua udah lahir Ya nih gua mau lagi langsung gitu Ya enggak dong Oh enggak gitu Kan di interview kan Oh di interview Gimana ini ini Terus dia bilang iya anak ini sambah satu lagi Ya Allah masih di rumah sakit deh udah ngomongin ambah Tapi memang waktu nikah itu dia pernah bilang Aku pengen anaknya segini-segini-segini Berapa banyak Enggak sih Enggak Enggak ngomong kayak gitu Malah aku sih yang waktu itu pengen anak Enggak banyak Karena kamu keluarganya juga kan Adik kakak juga banyak kan Cuman ya enggak tau lah Yang terakhir nih lahir berapa kilo Pokoknya yang pertama Sean naik 25 Oke Sean naiknya 25 Alina naik 25 Oke Sekarang Adrina naik 20 20 Tapi baiknya dia lahirnya berapa kilo 3,4 Tuh 3,4 Aku juga naiknya 20 kilo Ya dengan tinggi badan Enggak seperti Allah ya Anakku lahirnya 3 kilo titik Lagi normal Sometimes Aku ada 25 neneknya Jadi Jadi Neneknya tuh disirin Nyuapin Ngelapin Pokoknya aku Tete ngapain dong Tete kalau 25 nenek? Aku kan gini Ada holdingan enggak syuting Enggak ada katanya Akhirnya 20 nenek yang 19 Gue keluarin karena enggak bisa bayar Jadi cuma satu juga ya Oke coba Enggak usah ditepukin Itu bukan contoh yang baik Aku 25 nenek Baiklah Kita sekarang ingin mengenal Lebih jauh lagi Tentang seorang orang Ramlan ya Kamu kan kelihatan suka dandan Suka dandan berarti senang belanja Jadi kita pengen tanya Berbagai macam hal Tentang habit belanja kamu Enggak yang terlalu aneh-aneh Tapi dijawaban harus jujur Karena disini adalah Kita akan melakukan Interogasi Tolong dikasih tau jalannya kemana? Mari itu tuh Iya Jangan nyasar Sedotnya besar banget Apa jadi? Kasi tau jalannya mulut Relax aja Kak Ola Relax aja Relax ya Baiklah Untuk anda yang nonton ya Ini pertanyaan-pertanyaan Sudah disiapkan dari Kursi panas bener ya Kursinya panas ya? Kursinya panas? Oke Bisa ya Enak duduknya? Oke gak perlu kita ganti Beli kursi baru kan? Baiklah ini pertanyaan-pertanyaan Sudah kita siapkan Berdasarkan research Tentang diri kamu Dan Ini pertanyaan sudah kita siapkan Berdasarkan research Mengenai dirimu Berdasarkan habit Belanja kamu Tolong dijawab dengan Lugas Dan dengan jujur Karena Ini yang nonton banyak sekali Ini adalah anak-anak muda Yang melihat kita Ini umuran aku semua loh Beberapa tahun yang lalu Pada zamannya Pada zamannya My age stuck in 25 Oh my God's so old No no Gue stuck di 24 Oh iya berdasar Beda 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 Sorry ya 25 tuh buat gue tante-tante Oke baiklah Pertanyaan yang pertama Kalau beli barang Nawar gak? Enggak Di butik temen pun gitu Minta diskoni ya Sama aja Nawarnya biasanya misalnya Harganya 500 ribu Untuk satu tas Kamu akan tawar berapa Kalau di butik temen? Ya 10% lah kali ini 10% ya Masih bagus ya Kalau aku nawarnya setengahnya langsung Terus kita ketemu di tengah Itu diajarin ibu aku By the way Oke Pernah gak kamu Dikasih barang oleh seseorang Terus karena barangnya kurang serg Sama selera kamu Kamu bungkus kado lagi Kamu kasih ke orang lain Gak sih itu Takut kegap Takut ketahuan ya Oke jadi Apalagi sekarangnya zamannya ini kan Kalau kado instastory Oh iya bener Itu ketahuan Iya iya Jadi biasanya kalau dapet barang yang kamu gak suka Kamu apain? Kasih sodara Sama aja berarti Cuma gak dibukus kado aja ya Cuma dibukus kado dulu Tapi kalau sodara bisa dibilang Soalnya jangan di instastory ini ya gitu Oke oke Kalau beli barang Ada tas misalnya Ini tas bermerek Gak apa-apa tas atau sepatu ya Masa tempe Gak lucu Ada tas Ini tas bermerek Tapi mahal banget Kamu akan tetap beli Karena mereknya Atau kamu akan beralih ke Keliatannya sama Barangnya sama Kualitasnya juga sama Cuma dia gak ada mereknya aja gitu Gak sih tas yang bermerek aja Yang bermerek yang kamu beli Gak bermerek itu bukan berarti kawe ya Cuma gak ada mereknya aja Tergantung sih Tergantung mood aku lagi pengen yang mana sih Oke oke Kalau orang kayak gitu ya beli tas pake mood ya teh Aku pake ini mikir lagi Nah hal-hal Gak jadi gak jadi gitu Belum kali ya Kita sih kalau beli Kita kan sama-sama ya Kita kalau beli tas pake hari aja Senin tas yang harga berapa Selasa harga berapa Kita beda-beda Aku gak gitu Oke Oh masa Nggak Ah norah banget ya Pernahkah beli barang yang mereknya bukan itu Alias kawe Tapi kamu gak tau itu kawe Ternyata baru tau setelahnya Karena beli di butik Gak tau Eh gak tau Gak pernah Gak pernah Pernahkah beli barang kawe Tapi karena barang kamu yang lain mereknya asli Jadi kamu itu ngakunya asli Tau gak ketauan juga Enggak sih Gak pernah Belum pernah Belum pernah ya Akan Enggak Belum tau ya Belum tau Pernah ngumpetin barang Kita gak tau Pernah ngumpetin barang dari suami Kalau beli Itu selalu Mudah dia gak nonton ya Iya kalau nonton gimana dong Ya gak apa-apa Kalau misalnya beli apa Terakhir beli apa Dan mungkin suami kamu nonton Ini waktunya untuk membersihkan diri Dari semua dosa-dosa Terhadap suami Silahkan Enggak Kalau aku tuh Tas di rumah itu Sengaja aku bungkusin Kan biasanya kan Kalau misalnya walking closet Orang itu kan Dipajang Maca gitu Kalau ini aku bungkusin Setiap kali habis pake Aku lap Terus aku bungkusin Supaya gak keliatan maksudnya Iya biar dia lupa Aku punya apa aja Ada apa aja Tapi mana aku waktunya tas baru Dia nanya itu baru ya Kamu bilang jawab enggak Aku bilang gue udah lama Atau aku bilang pinjem sama temen Dan dia gak apa-apa Dia percaya aja Karena aku bungkus kan dia lupa Iya 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 Tapi sekarang dia nonton ketahuan Iya Maaf ya sayang Barang apa yang gak bisa kamu tolak Untuk membeli Sepatu Kalau tas masih mikir lah Mahal kan Kalau sepatu Ya mahal juga sih Cuma maksudnya Aku masih bisa Iya gitu-gitu deh Masih bisa lah Masih bisa per episode Gue ada obisa gitu Oh iya oke Iya iya kan Iya Gak tau aku Kalau aku sih gak pernah bikin Cuma aku langsung beli aja gitu Oh iya Kalau aku gak butuh Aku beli buat tetangga Oke Iya 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 Lalu kaya Pertanyaan terakhir ada dari Mumu Oke Olah Ramlan Pernahkah kamu membeli Serem banget kata-kataannya Enggak belum kan Belum nanya Oh iya Pernahkah kamu akan berpikiran Kalau ada yang bawa santas Brandednya akan dikasih ke orang lain Iya Aku kasih adik-adik aku Ada yang niat tuh kasih ke aku Oh my god malah Kita iklan dulu ya Tetap bisa rasanya Jangan kemana-mana Luka malu panas Gila orangnya Gila orangnya Gila orangnya Terima kasih.